Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kita semuanya Komisasiastu, namo budaya, salam kebajikan Bertemu lagi dengan saya Pramudiar Lambang di OMG Obrolan Malam Jumat Yang pada malam hari ini Memasuki edisi ke-51 Bagi Bapak-Ibu yang Baru pertama kali join di webinar Kali ini, namanya unik Obrolan Malam Jumat Yang ini tidak membahas Tentang hal-hal yang mistis Dan hal-hal yang koib Khusus, webinar ini Membahas tentang bisnis dan Kewirausahaan Tak lupa, webinar ini Disponsori oleh Everyday Laundry Kemudian Coklat 5 Costel Dan France Management Susunan sesi pada malam hari ini Adalah satu pembukaan, tadi sudah saya lakukan Kemudian kedua adalah Pemaparan materi Yang dilakukan oleh Narasumber Minimal 45 menit Nanti Bapak-Ibu yang Ada pertanyaan Boleh ditulis di kolom chat Bagi nanti penanya yang terbaik Dan paling menarik Nanti saya undi Untuk mendapatkan saldo OPPO atau BUP Semilai 25 ribu rupiah Untuk Kemudian yang ketiga adalah TNI atau tanya-jawab Yang keempat adalah UMKM Expo Jadi Bapak-Ibu Yang mempunyai bisnis dan usaha Boleh mempromosikan bisnisnya Berbicara langsung di depan kamera Maksimal 3 menit Mohon tidak berupa tayangan video Atau brosur Karena ini ada unsur edukasinya Bapak-Ibu Akan Bapak-Ibu berani berbicara Di depan kamera Kemudian dilanjutkan dengan sesi Putu bersama Kemudian yang ke-9 adalah Posting statement Dan Pengumuman pemenang Yang akan mendapatkan Saldo UVU atau BUP Yang ketujuh adalah penutup Bapak-Ibu dan coach Hamid Ini panggilannya coach Hamid Atau coach Hasan Atau bagaimana coach Panggil Hamid aja mas Saya itu tidak punya sertifikat coach mas Pak Hamid aja ya Bapak-Ibu Saya bersama Pak Hamid Akan membahas tentang Boosting sales With Google Business profile Ini Pak Hamid Dan Bapak-Ibu semuanya Waktu saya Ini saya mau cerita sedikit Pada saat saya promosi Webinar ini Di Facebook Banyak orang yang Komplen ke saya Pak Pram Mas Pram Ini kan Google Business Kan sudah Ditiadakan sama Google Terus saya jawab Oh ya Masa Mulai kapan Nah ini Kegelisahan-kegelisahan ini Kita bahas bersama Pak Hamid Apakah benar Isu itu Kalaupun Tidak benar Pak Hamid akan Menjelaskan secara gamblang Bagaimana Memanfaatkan Google Business Untuk meningkatkan Omset Perusahaan Anda Sehingga Mencapai Minimal 100 juta rupiah Saya mengenal Pak Hamid ini Ini udah dulu Saya waktu di Kota Malang Dia pernah menjadi mentor saya Di Google Gapura Digital Betul ya Pak Hamid ya Iya betul Bahkan sampai sekarang Masih Menjadi mentor Di Google Gapura Digital Tanpa Berpanjang kata lagi Kita sambut Pemateri Terfavorit Di Indonesia Pak Hamid Silahkan Pak Hamid Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Jumat Teman-teman Kita akan membahas Hal-hal yang sedikit seru Malam ini Iya Saya Saya juga Banyak dikirimi Di grup itu Kawan-kawan Fasilitator Dan lain-lain Wih Ini ada Mas Hamid Manggung Bapak Saya itu diundang Mas Pramudia Ini Nggak tahu ini Di-share kemana aja Ini saya nggak tahu Sampai Kawan saya itu Yang punya mesin laundry itu Dalam kata Mas Anto Anto Wiono itu Iya Kata flek dengan saya Wah Ikirai Masuk ke komunitas laundry Ya saya nggak tahu Mas Saya bilang Ini Diminta untuk sharing Saya nggak ngajari Dan saya juga Tidak memegang Sertifikat coach Coach itu ada Sertifikasi sendiri mas Kalau saya bilang Ya saya ini Istilahnya orang digital marketing Jalanan lah Kelas-kelasnya seperti itu Oke Nah Hari ini saya akan berbagi Bagaimana sih Kemudian Transformasi dari Google Business Profile Dari Awalnya itu adalah Google My Business Nah Kalau saya sih Sebenarnya setuju Setuju Google itu Merubah bukan jadi Google Dari Google My Business Ke Google Business Profile Nah Atau bahasa Indonesia Google Profile Business Kenapa Kalau Google My Business Semua bisnis yang muncul di sana Adalah bisnisnya Google ya My Business kan Ya Diklaim Google semua Akhirnya Nah Itulah yang kemudian Kita akan sharing-sharing Apa sih kemudian Google Business itu Oke Nah Perkenalkan Saya Abdul Hamid Hasan Saya aktif di DigiPrener DigiPrener ini adalah Awalnya komunitas untuk Edukasi digital bagi usaha mikro Kemudian Seiring perjalanan waktu Ada usulan dari salah satu kawan Kenapa enggak dipetekan Oke Akhirnya kita Sepakate untuk dipetekan Dengan lima orang yang pendirinya Nah Kemudian Seiring perjalanan waktu juga Saya melihat kebutuhan UKM itu Yang Terutama yang sepuh-sepuh ya Yang sudah awam-awam itu Sudah sepuh Mereka Kadang kalau kemudian disuruh Buat Website Yang kayak WordPress Blogspot dan lain-lain Mereka kesulitan Makanya saya membuatkan sarana Yaitu namanya Link Indonesia Link Indonesia itu adalah Platform untuk Orang-orang bisa membuat link Seperti Linktree Tapi secara gratis Gratis Full Dengan full versi Mereka bisa tampilkan Tombol Gambar Sama video Youtube Nah kemudian dia Baru-baru ini Saya juga Mendirikan Namanya Walknesia Walknesia ini Fokusnya adalah Informasi dan pelatihan Bagi Anak-anak muda Kemudian wanita Dan disabilitas Anak-anak muda Wanita dan disabilitas Ini targetnya adalah Mereka siap untuk Terjun di dunia kerja Sesungguhnya Kenapa Kalau Lawangan kerja umum Yang orang normal itu Sudah banyak Yang wanita sama Disabilitas itu Yang specific skill Specific skill Bukannya sekedar Sebagai pembantu rumah tangga Itu Mungkin terbatas Nah Saya juga aktif Di Relawan TIK Relawan TIK Itu Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Kabar Komunikasi Dan Informasi Di Sidoarjo Dulu Awal-awal 2017 Sampai 2019 Aktif juga Di Google Kapura Digital Malang Mungkin Mas Pramudia itu Pas ikut sesinya Di mana itu Mas Yang di Ngalup Hotel ini Hotel Atria 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 Terus di Hotel Kacajaran Siap Berarti Jangan member Member ini ya Member tetap Ini berarti Oke Nah Oke Kawan-kawan Mungkin Kawan-kawan Tahu Ketika Ngetik Di Handphone Anda Ditulis Diketik Di situ Atau Voice Note Di situ Oke Google Pembensin Terdekat Maka yang muncul Di situ Google Biasanya Ngabarin Kami menemukan Pertekian Bisnis Yang berupa Pembensin Google Bisnis Profile Adalah Sebetul Google Yang diluncurkan Untuk mempermudah Calon pelanggan Mengetahui Informasi Bisnis kita Dulunya adalah Sebelum Dipisah Dari Map Dia adalah Bagian Kecil Dari Google Map Yaitu Bahwa di satu titik itu Ada info lokasi Ada nomor Teleponnya Belum komplit Sama foto Dan review Sering berjalannya Waktu Kemudian Kok jadi rame Akhirnya Dipisahlah Jadilah namanya Layanan Google My Business Atau Google Bisnisku Nah Kemudian Sebenarnya Berjalan waktu Aplikasi ini pun Akhirnya ditutup Di merger lagi Sama Google Map Kenapa? Karena fungsinya Hampir melekat Dan sama Jadi kalau Bapak Ibu Sudah pernah Membuat Google Bisnis Jangan bingung Sebenarnya Profil bisnis kita Tetap ada Tetapi Sekarang Beda Cara update-nya Kalau dulu Pakai aplikasi Sendiri Sekarang Sudah bisa Update lewat Google Map Jadi seperti itu Nanti Anda tinggal Cari di menu Masuk di menu Profil bisnis saya Nah Google Bisnis profil ini Akan memberikan Sebagai informasi Penting terkait Usaha kita Secara detail Yang nantinya Akan mempermudah Calon pelanggan Menemukan lokasi kita Di map Atau peta digital Apa saja manfaat Google bisnis profil ini Untuk usaha kita Yang pertama Sudah pasti Kalau ada orang Di lokasi Yang dekat Dengan kita Itu akan Akan dipromosikan Oleh Google Bahwa kita Ada di situ Contoh seperti tadi Saya bilang Pompensi terdekat Oke Google Misalnya Ambulans Di bandara Misalnya Kalau kawan-kawan Lihat Di situ Ada Misalnya Kalau kawan-kawan Lagi searching Sambil ngezoom Sambil nge searching Cari aja Coba ambulans Bandara Kemudian Kita juga Berkesempatan Mendapatkan review Bisnis kita Dari audiens Orang-orang yang Pernah singgah Ke bisnis kita Atau kemudian Orang-orang yang Pernah membeli Layanan kita Nah itu penting Reviewnya Apa Karena Orang sekarang Lebih percaya review Daripada Kemudian dia Dengan bisnis yang Misalnya dilihat nih Bisnisnya Mas Pram Di Malang Reviewnya ada Seribu orang Orang langsung Oh rame ini Saya pun Kalau melihat Cafe Misalnya di Saya kebetulan hari ini Ada di Lombok Kemudian saya cari Cafe Saya lihat dulu Berapa banyak yang review Semakin banyak Yang review Biasanya semakin rame Semakin rame Oke Semakin rame Kondisinya Dan kita bisa tahu Kira-kira Oh disitu Seperti apa sih Kondisinya Karena review ini Adalah instan Orang-orang yang datang Kesitu Misalnya ada cafe Dia akan motor disitu Nah Inilah yang kemudian Menjadi sarana Istilahnya Kalau zaman dulu Dari mulut ke mulutnya Seperti itu Jadi orang lihat lokasi Kemudian dia ada Reviewnya disana Nah Berikutnya Karena Google Business Profile Ini juga masih sama Dengan Google Business Yang dulu Dia ada link website Dan link WA Maka Ini akan meningkatkan Kunjungan ke toko Offline Atau toko online-nya Kalau jalur offline Adalah melalui Penunjuk lokasi Dari Ngeklik map Atau peta Tapi kalau Ke toko online Disitu ada link website Orang bisa langsung Berselancar di Website yang kita milih Lebihnya Google Business Profile ini Adalah Yang pertama Memudahkan Sebuah tempat bisnis Ditemukan oleh customer Kenapa? Orang tidak kenal pun Ketika dia Mencari layanan kita Di online Di Google Map Atau Dia tekan tombol tengah Di Android Dia akan muncul Voicet Anda tulis Misalnya Produk apa Misalnya Pecel Madiun Anda pas lagi di Madiun Lagi jalan-jalan Cari pecel Madiun Misalnya Akan Muncul di situ Ada pecel yang jaraknya 500 meter Ada pecel yang jaraknya 1 kilo Ada pecel yang jaraknya 3 kilo Dan lain-lain Nah berikutnya Yang pasti Setelah Kemudian bisnis kita Mudah ditemukan Pasti akan membantu kita Bersaing dengan kompetitor Yang sudah go online Kenapa? Karena Bisa jadi Boleh jadi kita baru Membuka Di Google Business itu Tapi Karena banyak yang review Reviewnya juga positif Itu akan membantu kita Untuk Sedikit atau selangkah Satu garis Di atasnya kompetitor kita Kemudian juga Apalagi kalau kompetitor kita Belum punya Website Ini pengalaman saya Ketika awal-awal Google Business itu Di 2011-2012 Saya Masuk ke Saya masuk ke Dalam Bisnis Tandon air Air tanem Saya masuk ke Bisnis Tandon air tanem Nah berikutnya Saya ini Mendapatkan bahwa Saya mendapatkan bahwa Banyak Pengusaha Tandon itu Kemudian dia Belum online Yang terjadi Adalah Bahwa Kemudian Orang-orang ini Bentar ya Orang-orang yang Sudah masuk Bisnis Tandon Itu dia Akan Dia akan Kesulitan Ditemukan Karena apa Lokasinya akan Jauh-jauh Di sana Dan dia Belum bisa Dicari secara Online Nah disitulah Saya mulai Dapatkan banyak Profit di sana Kenapa dari Orang-orang yang Kemudian belum Bisnisnya belum Dionlainkan Kemudian juga Memberi kesempatan Kepada customer Membeli testimony Secara langsung Dan ini Uniknya di Google Itu tidak bisa Dibeli untuk Dihapus Misalnya kalau ada Orang yang Testimony jelek Kemudian dihapus Atau ditutup Nah itu Google Tidak memberi Kesempatan itu Bahkan kita sendiri Sebagai owner bisnis Tidak dikasih Kesempatan untuk Bisa Menghapus Komentar negatif Yaudah Apa adanya Di situ Kemudian juga Meluaskan Jangkaan Pemasaran Dari toko Membantu Maksimalkan Website toko Online Kenapa Karena dengan Kombinasi Transaksi Atau Kunjungan Dari traffic Organik Di Google Itu meningkatkan Transaksi Penjualan Kalau orang Sudah cari Di Google Cari produk Dia biasanya sudah Mau beli Sudah niat beli Gitu Oke next Nah kekurangannya adalah Yang pertama adalah Rawan ulasan negatif Misalnya ada musuh kita nih Tidak suka Ya Kita siap-siap aja Kita siap-siap komentar Di bawahnya Oh iya mohon maaf Misalnya seperti itu Ada orang-orang yang iseng tuh Ini juga rawan terhadap Penutupan Penutupan bisnis Oleh pihak kompetitor Karena Dengan mudah kita kemudian Di share linknya ke kompetitor Ada 100 orang Ada 200 orang Itu jadi Catatan dari Google Pertama minta review Nah berikutnya Setelah minta review Mereka akan Konfirmasi ke kita Sekali kita oke Akhirnya apa Bisnis kita ditangguhkan di Google Nah itu banyak kejadian Kemudian Tiba-tiba bisnisnya Ditangguhkan oleh Google Kemudian waktu verifikasi Yang tidak pasti Kenapa Karena Kalau zaman dulu Kita verifikasinya Wajib pakai surat Nah baru-baru ini aja Ada SMS Ada telepon Itu pun tidak semua nomor Bahkan Yang nomor saya Yang masuk di grup itu 331 Itu sudah ditolak Dari semua Google bisnis Karena zaman dulu Saya masih Nyepam Saya pernah tanya ke orang Google Mas Kenapa kok nomor saya Tidak bisa di verif Itu mas Sudah ada catatan Nomor ini sudah terlalu banyak Banyak bisnisnya Katanya Aduh ya sudah Saya pasrah Sudah di Google Itu loh terlalu banyak Jadi Saya kalau pakai nomor saya Yang 331 Itu sudah pasti langsung Satu menit berikutnya Pasti langsung di suspend Nah itu Itu sudah Saya tanyakan ke orang Google Sampai seperti itu Oh ya Saya pasrah sudah Yang ada aja Tidak usah di suspend Mas saya bilang Oke Nah Kemudian juga mudah tergeser Oleh kompetitor Kenapa? Karena persaingannya ketat Karena persaingannya ketat Itu Oke kemudian sulit Untuk membuat presisi Titik koordinat yang tepat Karena terkadang juga Mereka Lokasi 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 Apa Lokasi Kita gitu ya Oke Next Nah Bagaimana sih Pak Kita memulai untuk aktifasi Google Business Profile Oke Yang pertama Kawan-kawan yang masih belum Ini ya Untuk Mendaftarkan Memang Kalau dulu Pakai Google My Business Itu Dia masuknya Dia masuknya adalah Di aplikasi Google Business Bisa membuat langsung di sana Tapi sekarang Buatnya adalah di browser Nulisnya adalah di busines.google.com Atau ada link panjangnya Anda tulis aja Google Business Atau busines.google.com Nanti akan muncul halaman seperti itu Oke Nah berikutnya Ketika kita kemudian masuk Akan ditanya Anda punya bisnis apa Tulis di situ Nah pertama kali Google itu Akan menanyakan Mungkin ada bisnis yang sama Misalnya Anda jualan pecel Anda jualan laundry misalnya Nah Google akan menanyakan di situ Apakah laundry mu yang ini Ada beberapa bisnis yang mungkin Mirip-mirip namanya di situ Gitu Oke Kira-kira seperti itu Nah oke Kawan-kawan bisa juga langsung Langsung memulai Bisa langsung buat di situ Masukkan nama bisnisnya Saran saya Biasanya kawan-kawan itu Hanya masukkan asal-asalan Contoh Misalnya langsung Bisnis laundry Apa tadi sponsornya mas? Everyday laundry Nah everyday laundry Misalnya Everyday laundry Laundrynya ada di belakang Misalnya Oke everyday laundry Dikabung Sehingga Dibaca oleh Google adalah Nama entitas itu Everyday laundry Everyday laundry Sehingga laundrynya Tidak terpisah Dan tidak menjadi Kata kunci Gitu Kira-kira seperti itu Nah berikutnya Berikutnya Kita juga bisa Ngisi detail Kita Jadi step by step Itu sudah langsung Tinggal masukkan Nama Kemudian alamat Dan lain-lain Sehingga kemudian Orang itu Bisa tahu Kita mengunjungi Kita pengen dikunjungi Atau tidak Kalau toko kita Toko kayak ghost kitchen Dan lain-lain Biasanya orang Pak pakai setting Tidak Gitu Kira-kira seperti itu Oke Nah kemudian Resikonya apa sih Kalau kemudian Kita Terlalu banyak Nomor kita Kalau zaman dulu Orang sering nyepam ya Di Google bisnis itu Resikonya adalah Kawan-kawan bisa Tiba-tiba disuspend Tiba-tiba disuspend Oleh Google Ini saya kasih Share linknya Ini ya Ini saya buka-buka Anda sebut aja ya Tidak apa-apa Nah Kayak gini Nah saya ngomong Pahitnya aja dulu lah Jangan ngomong Kemudian banyak orderan Daripada Anda Kemudian Datang kesini Tiba-tiba Oh saya ikut Season-nya Pak Pramudia Ini dapatnya adalah Nanti dapat Traffic tinggi Oke kawan-kawan Kalau mau Kalau mau cari saya Sebentar Saya kayaknya disebelah Mas dipanggil sebentar Oke Nah Kalau kawan-kawan Lihat disini Jasa website Ngapak-ngapain Satunya adalah Belum saya verifikasi Satunya ditangguhkan Satunya ditangguhkan Yang penting Yang penting namanya itu Yang penting masukkan Kata kunci aja lah Masukkan kata kunci Di depan atau di belakang Nah Saya akan bahas Triki-trikinya aja Yang penting Kalau Nomor itu Anda masukkan Di seluruh bisnis Anda membuat bisnis ini Ditangguhkan Ditangguhkan Nomor verifikasinya ya Nah Itu sudah hampir pasti Bahwa nomor Anda Sudah terindikasi spam Ya Seperti nomor saya Saya sudah mengaku Dengan pasrah Sudah pasrah Tidak bisa ditangguh Masukkan itu Jadi ketika masukkan Di google bisnis itu mas Ini cerita Ketika saya membuat Google bisnis ini ya Itu dia auto verif Tapi satu menit berikutnya Dia langsung ditangguhkan Ngeri enggak Kalau kawan-kawan dulu kan Ada yang sempat Posting segebok Suratnya google Kayak gitu ya Sekarang Sekarang udah Tidak laku lagi Karena apa Kasian juga kan Misalnya Anda jualan Plastik Anda jualan produk ini Orang kadung datang Semangat ke tempat Anda Tiba-tiba disitu Ada tempat Pembukaan sampah Kira-kira bisnis Anda Akan dilihat Oh ini ternyata Orangnya Tidak jelas Ini kedudukannya Nah Hati-hati Kawan-kawan Oke Walaupun ya Mungkin Kita lebih Lepak Terus ngapain Pak enaknya Oke Misalnya seperti ini Nah Ternyata Google bisnis ini Masih Banyak loh Yang kemudian Kita Mengelola bisnis Anda Dengan semakin mudah Kalau zaman dulu Kalau zaman dulu ya Bisnis yang belum Terverifikasi Bisnis yang belum Verifikasi Biasanya Dia otomatis Langsung Dia bisa Di edit Langsung disana Ya kan Pakai ada namanya Yang google business Business.google.com Itu tadi Nah Kita bisa cek Disini nih Jadi Ngeditnya sudah pakai Ini Sudah pakai Langsung browser Kayak gini Jadi tidak pakai Business.google.com Gitu Ya Kira-kira seperti ini Kawan-kawan bisa Kemudian Edit jam buka Buat iklan Dan lain-lain Disini Kemudian buat Postingan Nah Buat postingan Nah Disinilah yang kemudian Kita bisa aktifkan Jadi misalnya Kita Continue aja Misalnya Satu hari Tiga sampai lima Postingan Misalnya Pagi Postingan Tentang Informasi Halo Kak Hari ini Kata kunci apa Maksudnya Kami sudah buka Kami Melakukan Informasi Atau kegiatan Bisnis Ini Blah-blah-blah Kami menjual ABCD Nama produknya Kata kunci produknya Dimasukkan juga disana Di Bus aja Satu hari Tiga posting Lima posting Asal tidak Sama Asal tidak sama Postingannya Karena kalau sama Sama Google Akan dihapus Ada duplikat Posting Tidak bisa Jadi harus di-spin Jadi misalnya Lokasinya Lokasinya harus di-spin Misalnya alamatnya Kemudian beritanya Bahkan fotonya Kalau di-upload Sama pun Dalam Beberapa menit Beberapa jam Dia akan ditangguhkan Ketika kemudian Kita sering Melakukan pelanggaran Bisa jadi Kita nanti akan Diverifikasi ulang Jadi Di-review Di-review Atau bahkan Lebih parah Diverifikasi ulang Atau ditangguhkan Dengan tanpa Alasan Untuk kita Membalas Atau Banding Karena Kalau Bisnis Anda Sudah ditangguhkan Di Google Business Itu pasti akan Disuspend Oke Nah Untungnya Kalau kemudian Anda muncul Di sana Di map sana Misalnya Ini mumpung Malam Jumat Ya Iya Jasa Ambulan Bandara Juanda Oke Kalau Anda Sudah nongkrong Di sana Ini mumpung Malam Jumat Ini kan Obrolannya Obrolan Malam Jumat Nah Kalau Anda Beruntung Maka Anda Akan muncul Seperti ini Mas Kayak gini Mas Mungkin Masnya Kenal Orang ini Kenal Mas Kenal Siapa 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 itu Mas Nah Kalau Anda Beruntung Kalau Anda Beruntung Kalau Anda Beruntung Biasanya Di public Area Anda Muncul Di sini Ketika Saya di Bandara Saya pernah Dapat Telepon Dari Tarakan Saya Nggak ngomong Enaknya Dulu Saya Nggak ngomong Nggak enaknya Dulu Oke Nggak enaknya Saya dapat Telepon Dari Tarakan Ada Orang Kecelakaan Kerja Di Offshore Dikirim Ke Juanda Mas Ini bisa Handle Bisa Pak Mau di mana Pak Oh iya Di Juanda Ya sudah Karena apa Profil bisnisnya Meyakinkan Bandara Juanda Kemudian Fotonya Adalah Saya Gandol Helikopter Padahal itu Helikopternya Helikopter Di Pasuruan Mas Profiling Profiling Seperti ini Yang Kemudian Kita Butuhkan Profiling Yang Seperti ini Yang Kita Butuhkan Padahal Ini Saya Hanya Modal Pakai Ini Mas Dulu Mas Ini Namanya Google Google Map Seperti itu Oke Kawan-kawan Saya Tidak Cerita Teknis Bagaimana Yang Penting Realistis Kalau Anda Ngomong Jualan Jualan Ambulan Ya Pasti Kawan-kawan Pasang Disitu Ambulan Udara Oke Kira-kira Seperti Itu Oke Nah Satu Harus Meyakinkan Orang Ketika Kemudian Saya Nulis Ambulan Juanda Ambulan Jasa Misalnya Saya Tulis Di Google Balik Di Google Lagilah Jasa Ambulan Juanda Nah Muncul Tidak Disini Muncul Temun Tidak Asik 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 Nah Munculnya Kalau Tidak ada Pesaing Malah Gede Bannernya Di kanan Ya Dan Orang Kalau Lihat Kayak Gini Kira-kira Langsung Yakin Tidak Oh Ada Mobilnya Ada Padahal Mobilnya Bukan Di Juadet Mobilnya Ada Di Pasuruan Yang Ada Kurbanya Itu Mas Oh Yang Ada Kurbanya Oke Nah Itu Yang Saya Saya Tidak Ngomong Kemudian Pak Dapat Traffic Berapa Kalau Jamannya Pandemi Orang-orang Rame Ya Kita Tidak Berdoa Rame Ya Pak Ya Kalau Kayak Kayak Gini Kan Rawan Juga Ya Ya Berikan Saya Rezeki Yang Banyak Jasa Ambulan Berarti Tidak Orang Mati Kan Oke Nah Loh Iya kan Kan Real kan Ini Tapi kan Ya Wish Diangkut Kalau ada Diangkut Kalau Tidak Ada Ya Wish Nah Ya Kok Tepak Mas Ini Loh Malam Jumat Oke Silahkan Kawan-kawan Yang Mau Sharing Sering Sering Saya Tidak Oke Silahkan Mau Open Make Atau Mau Dibacakan Chatnya Silahkan Saya Sambil Mantau Yang Sebelah Oke Sudah Habis Materinya Pak Sampun Oke Ini Materinya Banyak Menarik Sekali Tentang Google Bisnis Oke Bapak Ibu Kalau Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Chat Ini Pertanyaan Saya Dulu Pak Dari Review Yang Diberikan Di Google Bisnis Apakah Review Ini Bisa Direkayasa Pak Kan Tadi kan Rawan Untuk Review Jelek Kalau Direkayasa Apakah Google Mendeteksi Sejauh Ini Ada Jasa Yang Melakukan Review Palsu Atau Komunitas Yang Itu Sejauh Ini Selama Dia Memang Benar-benar Pernah Ke lokasi Itu Biasanya Akan Aman Misalnya Kita Review Mampir Sebentar Kesana Kemudian Ini Tapi Kalau Di Tracking Google Itu Kita Tidak Pernah Kesana Maka Yang Terjadi Adalah Kemudian Google Akan Mendeteksi Orang Ini Tidak Pernah Kesana Terus Kok Ngapain Dia Review Kesini Gitu Kira-kira Gitu Jadi Itu Pasti Kedeteksi Cuma Hanya Nunggu Waktu Hanya Nunggu Waktu Kan Kalau Yang Cepet Tadi Yang Saya Bilang Bahwa Sudah Masuk Di Playlist Kayak Itu Sudah Masuk Yang Kayak Telepon Pendeteksi Telepon Itu Mas Langsung Merah Silahkan Kira-kira Seperti Itu Tapi Saya Tidak Nyarankan Untuk Kawan-kawan Yang Bisnis Laundry Bisnis Ini Itu Sangat Penting Banget Usahakan Kalau Misalnya Kawan-kawan Punya Bisnis Usahakan Sarankan Setelah Mereka Menerima Layanan Itu Nanti Setiap Bulan Kita Undi Dapat Gratis Laundry 5 Kilo Misalnya Dalam Tanda Kutip Angka 30.000 Atau Sekian Ribu Untuk Gratis Laundry Itu Itu Tidak Sebanding Dengan Review Mereka Mengajak Mereka Terlibat Sehingga Kemudian Bisa Meningkatkan Rating Nah Kemudian Kawan-kawan Ini Juga Kalau Ketemu Review Negatif Jangan Kemudian Di Empat Lagi Kamu Dari Pesaing Gini Tidak Usah Tinggal Ditulis Di Belakangnya Dikasih Kata Kunci Kan Ada Kesempatan Untuk Membalas Dengan Masukkan Kata Kunci Masukkan Aja Misalnya Anda Punya Kata Kunci Laundry Pamekasan Terdekat Laundry Pekalongan Terdekat Anda Masukkan Disitu Terima Kasih Terah Berkomen Di Laundry Pekalongan Terdekat Yang Paling Bagus Layanannya Saya Mengundang Bapak Untuk Mendapatkan Diskon Sekian Persen Jika Mau Laundry Lagi Di Tempat Kami Sehingga Orang Membacanya Adalah Oh Laundry Bertanggung Jawab Ada Orang Komentar Negatif Juga Dibalas Dengan Positif Dan Itu Kesempatan Kita Masukkan Kata Kunci Kalau Tidak Ada Orang Komen Tidak Mungkin Kita Komen Sendiri Halo Saya Komen Kan Asik Juga Nah Tapi Di Beberapa Produk Atau Layanan Yang Itu Menjadi Priority Kayak Tadi Ambulan Tidak Mungkin Orang Tiba-tiba Butuh Lainan Ambulan Dari Tarakan Mau Transit Juanda Dia Akan Lihat Di TikTok Tidak Mungkin Nah Jadi Kalau Untuk Produk-produk Yang Mereka High demand Atau Kategori Bayarnya Adalah Hot Bayar Maka Saya Sarankan Untuk Optimasi Di Google Bisnis Google Bisnis Profil Itu Di Posting Kalau Kawan-kawan Itu Biasanya 35 Postingan Perhari Tapi Karena Saya Nggak Ngejar Target Tadi Mas Yang Ambulan Itu Ya Kan Nggak Kerja Target Saya Mas Nggak Enak Juga Kan Mas Semoga Laris Itu Kan Rawan Juga Mas Itu Mas Itu Banyak Yang Resen Itu Untuk Yang Resen Nanti Dulu Saya Bajakan Yang Di Kolom Jat Ini Banyak Sekali Pak Dari Pak Albert Untuk Berapa Radius Jangkauannya Dari Titik Lokasi Bisnis Kita Untuk Google Bisnis Kalau Google Bisnis Itu Kita Kan Bisa Setting Kita Bisa Setting Di Lokasi Layanan Nanti Kalau Kawan Pas Daftar Itu Kan Ada Lokasi Layanannya Kalau Sudah Terdaftar Itu Kan Kita Bisa Ngedit Tapi Hati-hati Kalau Ngeditnya Jangan Terlalu Sering Ada Yang Orang Semangat Nih Bisnis Sudah Tiba-tiba Dia Ngedit Ini Habis Itu Belum Satu Jam Dia Ngedit Ini Lagi Akhirnya Sama Google Dikira Dia Mau Ngetrick Pake Cara-cara Ini Akhirnya Apa Disuspend Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Ngedit Pastikan Apa Yang Mau Diedit Masukkan Di List Saya Ngedit Terakhir Kapan Usahakan Minimal Ngedit Itu Kalau Dua Minggu Atau Satu Bulan Sekalilah Jangan Terlalu Sering Ya Karena Risikonya Adalah Kalau Kedetek Itu Biasanya Yang Detek Itu Admin Langsung Mas Admin Atau Officer Langsung Kayak Gitu Bukan Dari Mesin Ya Bukan Jadi Bukan Dari Mesin Karena Dia Melihat Indikasi Dan Kadang Kalau Pas Kena Admin Itu Orang India Udah Babat Habis Mas Kayak Kemarin Babat Habis Udah Gitu Gitu Biasanya Yang Agak Kejam Kejam Itu Yang India Itu Mas Aja Oke Oke Ini Dari Samsima Yogurt Assalamualaikum Produk Saya Harus Ganti Merek Apakah Nama Google Bisnis Saya Harus Diubah Atau Membuat Yang Baru Terima Kasih Pak Harus Ganti Merek Itu Produknya Sama Atau Barangnya Berbeda Nah Itu Pertanyaan Besarnya Kalau Memang Produknya Sama Nanti Tinggal Di Dalam Postingan Itu Tinggal Diedukasi Dulu Di Posting Habis Itu Ada Rekam Jejaknya Kan Baru Kemudian Kita Satu Bulan Kemudian Kita Baru Ajukan Ganti Tapi Ajukan Ganti Pun Kalau Trafiknya Sudah Bagus Saran Saya Jangan Mending Buat Baru Dengan Lokasi Yang Sedikit Berbeda Dengan Nomor Yang Berbeda Saran Saya Itu Satu Hitung Nambah Aset Aset Digital Ya Kan Itu Karena Rawan Banget Sekarang Kalau Kita Ganti Kemudian Kedetek Kita Enggak Terbiasa Bahkan Kedetek Kita Enggak Terbiasa Login Di Situ Kemudian Login Langsung Ganti Dari Situ Itu Pun Bisa Kedetek Bahwa Itu Kayak Dispam Atau Bahkan Langsung Disuspend Jadi Kalau Misalnya Kita Daftarnya Di Rumah Kita Wifi Rumah Kita Pas Merubah Di Rumah Kita Atau Di Kantor Misalnya Seperti Jangan Di Sembarang Tempat Apalagi Pakai Wifi Kratisan Itu Untuk Ngeditnya Itu Apakah Harus Pakai Laptop Atau Smartphone Atau Gimana Kalau Ngeditnya Kalau Di Smartphone Pakai Di Google Map Tapi Rawan Kalau Saya Bilang Mending Di Laptop Pake Google Chrome Tadi Kan Munculnya Langsung Di Browser Tadi Pencarian Ada Menu Edit Edit Itu Tinggal Edit Disitu Karena Fitur Yang Halaman Google Bisnis Yang Lama Yang Ada Web Itu Kan Sudah Di Non Aktifkan Itu Itu Sih Atau Pakai HP Juga Bisa Tapi Saya Tidak Recommended Kalau Yang Pakai HP Itu Lebih Rawan Kalau Saya Bilang Oke Ini Lanjutnya Dari Pak Arbet Lagi Saya Melakukan Pergantian Nama Bisnis Karena Core Bisnis Berubah Dan Sudah Berhasil Berubah Tapi Logo Belum Bisa Diganti Bagaimana Caranya Ganti Logo Bisnis Pak Kalau Logo Itu Kan Nanti Di Setting Upload Kalau Saran Saya Biasanya Kalau Logo Itu Ada Jedah Waktu Tidak Boleh Tiba Tiba Ganti Mungkin Ada Peraturan Dan Lain Saran Saya Mungkin Di cover Dululah Diganti Gitu Sih Karena Rawan Juga Ganti Logo Upload Habis Itu Dia Tidak Cocok Dengan Namanya Nama Belum Di Approve Logonya Sudah Ke Approve Bisa Disarankan Disarankan Untuk Proses Penggantian Ada Proses Penggantian Itu Bertahap Jadi Kita Ada Stepnya Misalnya Hari Ini Ganti Satu Langkah Jangan Kemudian Hari Ini Ganti Disave Habis Itu Ada Tiga Langkah Dilakukan Sekaligus Jangan Bertahap Jadi Misalnya Hari Ini Saya Hanya Ganti Nama Nama Oke Kemudian Seminggu Lagi Saya Coba Kenapa Ya Itu Pengalaman Kemarin Satu Hari Dia Ganti Belum Di Reload Kok Ganti Ganti Dikanti Lagi Akhirnya Apa Kesaspek Itu Oke Selanjutnya Dari Iva Jadmika Ini Untuk Nomor Kontak Berapa Batas Maksimal Penggunaan Nomor Kontak Yang Sama Untuk Berapa Bisnis Jadi Apakah Satu Bisnis Satu Nomor HP Pak Kalau Pengalaman Saya Yang Dulu Itu Ini Yang Pengalaman Saya Cerita Pengalaman Yang Sampai Nomor Saya Di Deteksi Markas Google Itu Sampai Satu GML Itu Hampir 70 Bisnis Nah Kalau Yang Recommended Mungkin Ya Tidak Satu Bisnis Satu Nomor Mungkin Kalau Bisnisnya Berbeda Misalnya Satunya Makanan Satu Baju Nah Itu Bisa Lima Bisnis Bisa Itu Maksimal Pak Ya Oke Selanjutnya Dari Fakta Isbon Istana Boneka Pak Ada Ads Buat Toko Iklan Google Ads Sudah sayang Tapi Tidak ada Yang Klik Kira-kira Kenapa Pak Penyebabnya Memang Tersebut Tidak Yang Tidak Ada Yang Mengklik Iklan Kita Atau Bagaimana Silah Pak Oh Pakai Itu Ya Yang Dapat Voucher Pakai Yang Voucher Oke Biasanya Kalau Seperti Itu Google Ads Ad Express Ad Express Satu Ad Express Itu Kita Tidak Bisa Narget Pakai Kata Kunji Apa Kata Kunjinya Pun Kadang Dipilihkan Sama Google Yang Penting Orang Relate Sama Itu Dan Juga Kalau Ad Express Itu Tidak Bisa Terukur Terserah Google Carikan Kalau Tidak Bisa Klik Kita Tinggal Setting Aja Mungkin Budget Perharinya Mungkin Kurang Biasanya Budget Perharinya Budget Perharinya Kalau Yang Sekarang Itu Kalau Dulu Mungkin 20.000 30.000 Masih Mau Google Sekarang Kayaknya 50.000 Perharinya Kalau Dapat Kupon Yang 450 500.000 Dapatnya Bisa Buat 10 hari Itu pun Kita harus deposit Dulu Kalau Voucher Itu Tidak Bisa Langsung Kita Gunakan Tapi Kita deposit 500 Dulu Setelah Habis Baru Dia Rembes Masuk Ke Saldo Kita Lagi Itu Oke Semoga Menjawab Ini Hari ini Sangat Anusias Ini Banyak Sekali Pertanyaan Itu Yang Reset Dulu Mas Kasian Nanti Tidak 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 Silahkan Halo Baik Halo Silahkan Baik Terima kasih Tidak Sedikit Pertanyaan Menyimpang Kami Dulu Saya Pernah Map Bisnis Tetapi Untuk Sekarang Map Itu Agak Terlalu Kurang Tepat Dalam Sasaran Di Alamat Kami Nah Lihat Untuk Kekurangan Dari Map Sini Itu Apakah Ada Faktor Lain Faktor Lain Maksudnya Apa Pangerang Pengunjung Yang Ada Di Map Kita Itu Apakah Ada Resiko Pas Ketika Map Kita Itu Tidak Tepat Sasaran Untuk Alamat Kita Mungkin Itu Saja Pak Oke Kalau Untuk Lokasi Kalau Saya Bilang Kawan-kawan Misalnya Untuk Optimasi Kayak Tadi Kita Fokus Dulu Kepada Kira-kira Kalau Boleh Tahu Produknya Apa Pak Ahmad Produknya Saya Masakan Padang Itu Masakan Padang Masakan Padang Masakan Padang Berarti Targetnya Lokal Banget Istilahnya Orang Lewat Dekat Situ Kira-kira Yang Lagi Laper Seperti Itu Tidak Mungkin Dikirim Juga Kalau Masakan Padang Berarti Targetnya Adalah Kita Coba Proses Reset Nanti Posisi Kalau Posisi Map Mungkin Selisih 5 meter 10 meter Itu Wajar Jadi Kalau Nge-pin Pun Kadang Kita Ambil Set Yang Pastikan Ketika Ngedit Mau Ngedit Ngedit Lokasi Bapaknya Sudah Dilokasi Kemudian Setting GPS Itu Sudah Di radius 5 meteran 5 meter Di bawah 5 meter Lebih Bagus Jadi Dinyalakan Kemudian Biasanya Kalau GPS itu Diputar Gini Angka 8 Sekitar 1-2 Menit Sampai Dia Ketika Kita Nge-pin Di Whatsapp Itu Bisa Bisa Langsung Radiusnya Di range Di bawah 5 meter Baru Kita update Pakai Lokasi Itu Karena Nge-update Nya kan Sekarang Pakai Google Map Nge-update Nya yang Di HP Yang di HP Bisa langsung Di Google Map Dan pastikan Ketika Nge-update Itu Sekali Sekali Aja Kalau Dia gagal Udah Skip Dulu Nanti Satu Minggu Lagi Baru Di Update Jangan Kemudian Dipaksakan Slate Gagal Kita Update Map Habis Itu Di Update Lagi Ini Biasanya Kemudian Bisa Menyebabkan Disuspend Eman-eman Oke 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 Itu Mas Jadi Untuk Sarannya Selalu Update Update Di postingan Di info terbaru Update Di info terbaru Dan nanti Kan itu Ada Tombolnya Di bawahnya Nambahkan link Nah Kalau Misalnya Sering Beleset Lokasinya Langsung Aja Tombol Arahkan Ke WA Jadi Orang Kalau Misalnya Tersesat Ada Tombolnya Disitu Langsung Dia Kontak ke WA Admin Saran saya Seperti itu Oke Semoga menjawab Pak Ahmad Ya Untuk yang Lainnya Yang Pak Pajar Tunggu dulu ya Ini ada pertanyaannya Banyak sekali Ini Pak Waduh Banyak Jauh Bentar Ini Untuk Lokasi Ada Alamat bisnisnya Bisa berapa Pak Mungkin Bisnisnya Ada beberapa Tapi Di tempat Yang sama Itu Cara Untuk Men-setting Bagaimana Setahu saya Selama Kategorinya Berbeda Itu Tidak Apa Jangan Sampai Kemudian Satu lokasi Ditimbun Kemudian Hanya Misalnya Nasi Padang Di Lantai Satu Ya Misalnya Kemudian Seperti Itu Nah Kemudian Satu Nasi Padang Yang kedua Nasi Goreng Yang ke Ini Ini Di Lantai Tiga Jangan Seperti Itu Usahakan Misalnya Lantai Satu Untuk Kuliner Lantai Kedua Untuk Fashion Itu Tidak Apa Biasanya Itu Maksimal Maksimal Satu Lokasi Tiga Atau Lima Bisnis Semoga Menjawab Kemudian Sebentar Saya Carikan Laki Ini Dari Pak Ini Namanya Unik Ini Pak Tep Bagaimana Supaya Menghindari Auto Auto Verif Mungkin Auto Verif Itu Bagaimana Auto Verif Itu Tidak Bisa Dihindari Pak Kita Cuma Tinggal Pilih Opsi Auto Verif Itu Gini Ketika Kita Daftar Email Kita Baru Nomor Kita Baru Biasanya Google Akan Menawarkan SMS Atau Telepon Itu Yang Dibilang Auto Tapi Kadang Ada Juga Yang Tidak Perlu Verifikasi Itu Karena Email Baru Biasanya Dia Langsung Diautokan Kenapa Mungkin Di History Lokasinya Ada Orang Bisnis Ini Ketika Kita Daftarkan Otomatis Itu Langsung Diverifikasikan Istilahnya Ada Data Awal Dari Google Nah Itu Tidak Bisa Kita Pilih Kalau Memang Kita Dapatnya Auto Verif Yaudah Langsung Aktif Itu Semoga Menjawab Selanjutnya Dari Bu Dian Chandra Pak Seandainya Kita Hanya Punya Satu Outlet Tapi Ingin Bebuat Di Beberapa Lokasi Apakah Bisa Outlet Apaan Ini Kasian Nanti Orangnya Outlet Cuma Satu Lokasinya Banyak Kan Kasian Kalau Dia Ini Punya Bisnis Laundry Punya Cabang Kemungkinan Ya Kalau Cabang Itu Nanti Bisa Didaftarkan Sebagai Cabang Ada Nanti Ada Dua Cara Kalau Jamannya Yang Di Google Bisnis Dulu Jadi Kita Punya List Lokasinya Sama Linknya Nanti Di Upload Dalam Bentuk Excel Tapi Email Harus Pake Email Bukan Ad Gmail Tapi Harus Email Corporate Jadi Kita Daftarkan Sebagai Corporate Misalnya Laundry Saya Ada 10 Cabang Nih Daftarnya Cuma Satu Tapi Dia Nanti Berupa Sub Atau Cabang Itu Jadi Seperti Itu Jadi Tinggal Nanti Ada Templatenya Tinggal Di Upload Di Google Google Bisnis Yang Versi Browser Google Bisnis Profil Yang Versi Browser Jadi Dia Bisa Kelola Banyak Cabang Tapi Saratnya Harus Sudah Punya Email Corporate Gitu Oke Semoga Bu Dian Chandra Menjawab Kemudian Dari Bu Bapak Arnie Yunaldi Selamat Malam Pak Saya Arnie Dari Jakarta Apakah Dalam Mempromosikan Produk Melalui Google Bisnis Juga Bisa Terkoneksi Dengan Google Map Untuk Menjadi Lokasi Tempat Penjualan Tersebut Ya Memang Google Bisnis Itu Sebenarnya Adalah Fitur Tambahan Dari Google Map Jadi Ceritanya Gini 2005 Google Itu Yang Mulai Mengenalkan Map 2008 2009 Dia Mulai Memisahkan Antara Informasi Umum Dan Informasi Bisnis Oke Nah Kemudian 2009 10 Itu Mulai Trial Yang Google Bisnis Itu Tadi Oke Nah Akhirnya Dipisahkan Jadi Platform Tersendiri Nah Apakah Kemudian Ketika Google Bisnis Tadi Kayak Tadi Yang Saya Bilang Ambulan Bandara Juanda Anda Nulis Ambulan Juanda Ambulan Bandara Pasti Ketemu Foto Saya Sudah Itu Sudah Pasti Karena Sudah Mungkin Bisa Digester Karena Sudah Valid Sudah Valid Disitu Nah Ada Fotonya Nah Yang Penting Adalah Orang Atau Bahkan Orang Google Punyakin Kalau Kita Ada Juanda Kan Google Itu Adminnya Google Pasti Akan Yakin Ini Ambulan Bandara Di Bandara Pasti Ada Helikopter Kan Opini Itu Kan Tergiring Dengan Gambar Nah Apalagi Kemudian Ada Validasi Tadi Ada Logonya Google Map Tadi Yang Verifikator Itu Punyanya Google Local Gate Itu Saya Dapat Dari Kawan Di Surabaya Nah Itu Yang Kemudian Akhirnya Bahkan Admin Google Dalam Tanda Gambar-gambar Yang Mendukung Tadi Padahal Sebenarnya Ketika Saya Membuat Google Bisnis Itu Mas Saya Sedang Ngopi Di Masjid Pingkir Bandara Kan Ada Masjid Di Parkiran Mobil Itu Nah Disitu Kan Ada Warkop Jadi Kopi Yang Ada Disitu Ada Kopi Warkop Mas Itu Mas Saya Kasih Logonya Google Map Itu Nah Valid Kan Saya Tambahi Foto Ketika Saya Expose Di Yaudah Selesai Kalau Misalnya Anda Laundry Siapkan Foto Laundry Pas Lagi Nyuci Lagi Ini Atau Lagi Crowded Lagi Rame Sehingga Orang Google Itu Melihat Bahwa Bisnis Anda Real Bisnis Anda Real Disitu Jadi Foto Awal Yang Anda Upload Itu Lengkapi Jangan Kemudian Hanya Foto Mesin Sendirian Gelondang Tidak 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 Levelnya Nah Itu Jadi Pastikan Ini Bagaimana Merubah Persepsi Digitalnya Bahkan Antin Google Bisa Terkelabui Tapi Saya Tidak Ngajarin Melabui Oke Ini Selanjutnya Ini Pak Majar Silahkan Ini Sudah Capek Silahkan Terdengar 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 Malam Terima 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 Bapak Abdul Hamid Selaku Narasumber Saya ingin Bertanya Kait Google Business Pak Jadi Saya Baru Saja Buat Google Business Sekitar Mungkin Satu Minggu Yang Lalu Kemudian Ini Untuk Bisnisnya Laundry Pak Baru Buka Jadi Saya Baru Mengontrak Tempat Tempat Ini Dulunya Depot Galon Tidak Ada Google Business Jadi Saya Buatkan Di Tempat Tersebut Akun Bisnis Laundry Saya Namun Saat Saya Tiap Post Nah Karena Memang Posisi Saya Masih Dalam Proses Jadi Saya Belum Pindah Kesana Masih Menunggu Post Itu Tiba Di Rumah Kebenaran Karena Memang Saya Baru Hari Ini Tadi Saya Cek Orang Sekitar Daerah Tersebut Apakah Ada Post Yang Sampai Tapi Belum Ada Sampai Sampai Hari Ini Ini Mungkin Sudah Hari Ke 6 Atau 7 Ini Belum Ada Juga Saya Coba Cek Cara Verifikasi Lain Itu Tidak Ada Pilihannya Hanya Post Ini Kalau Seperti Ini Kasusnya Seperti Apa Solusinya Apakah Terlalu Munggu Atau Bagaimana Kalau Post Posisinya Lokasinya Di Kota Atau Di Agak Pinggir Di Jakarta Timur Biasanya Gini Pak Kalau Kasusnya Post Yang Sering Lebih Nyangkut Ke Kantor Post Terdekat Pak Biasanya Karena Dilihat Seperti Kartu Post Dikira Kartu Post Kayak Radio Radio Zaman Dulu Itu Pak Diantar Pak Oh Request Lagu Itu Yang Sering Seperti Itu Oke Solusinya Seperti Apa Tapi Biasanya Dia Datang Itu Tidak Empat Hari Seperti Dijanjikan Empat Hari Tujuh Hari Tapi Itu Biasanya Mulai Dari 14 Hari Pak Sekitar Datang Di Lokasi Sekitar 14 Hari Nah Kalau Memang Di Lokasi Belum Ada Dipasang Nomor Telepon Pak Kalau Ada Surat Hubungi Nomor Ini Nah Biasanya Kan Kurirnya Datang Tuh Ada Di Lokasi Ada Nomor Dia Akan WA Pak Nah Nanti Tidak Usah Disuruh Nganter Pak Kurirnya Bapak Buka Suratnya Di Foto Itu Sudah Selesai Pak Gitu Jadi Yang Kita Butuhkan Hanya Angkanya Jadi Kalau Lokasi Masih Kosong Kurir Datang Datang Ke situ Hubungi Nomor Sekian Oke Sudah Kurirnya Akan Hubungi Itu Kan Pak Kebutan Kurirnya Yang Penting Sudah Diterima Dan Ada Protes Kebutan Kurirnya Nah Kalau Sudah Seperti Itu Dia Tidak Usah Nganter Bapak Buka Biasanya WA Kurirnya Pak Kalau Langganannya Google Itu Biasanya JNE Itu Kalau Ada Surat JNE Atau Post Tapi Jarang Post Sekarang Dia Pak Ini Ada Surat Dari Google Ini Dari mana JNE Mas Mas Buka Saja Di Foto Isinya Terus Tanda Tangan Mas Jadi Kasih Validasi Itu Selesai Kan Yang kita Butuhkan Cuma Angkanya Jangan Itu Kata-katanya Saja Ya Pak Empat Hari Paling Cepat Jadi Rata-rata Bisa Sampai Dua Minggu Walaupun Di Jakarta Ya Pak Di Ibu Kota Ibarat Ya iyalah Pak Orang Kurirnya Kan Juga Keliling-keliling Pak Saya pikir 14 hari Itu Mungkin Kalau Darah Yang Jauh-jauh Gitu Pak Ya Enggak Pak Itu Kadang Ya Nggak Mesti Juga Kadang Kalau Jakarta Kurirnya Lagi Males-males Sampai Suratnya Tipis Pak Suratnya Tipis Kayak Kartu Oke Oke Semoga Menjawab Terima Kasih Selamat Malam Selanjutnya Ini Pak Amed Dari Dennis Okta Assalamualaikum Selamat Malam Izin Pertanya Bagaimana Tanggapan Pak Abdul Hamid Dhasan Mengenai Fenomena Kabar Terbaru Dari Pursa Google LLC Untuk Menutup Layanan Aplikasi Google Bisisku Dan Seluruh Layanan Sepenuhnya Dioptimasi Melalui Halaman Utama Google Atau Kedone Ya Tidak Apa Itu Kan Hak Mereka Terus Mau Kita Demo Kan Tidak Bisa Seperti Tadi Mbak Yang Penting Satu Kita Di Itu Balik Lagi Kalau Saya Bilang Kita Ini Terlalu Kreatif Kadang Ketika Google Bisnis Menyediakan Layanan Seperti Itu Sama Kawan Ada Yang Disepam Sampai Kemudian Satu Alamat Dikirim Seratus Surat Kemudian Dengan Bangkanya Di Upload Dan Kemudian Tutorialnya Di Upload Di Youtube Kan Ngeri Juga Youtube Punyanya Google Dilihat Dilihat Kelakuannya Orang Indonesia Ya Sudah Saya Tutup Bukan Bukan Kelakuannya Google Google Menyediakan Layanan Itu Dia Berpikir Bahwa Itu Bisa Membantu UKM Kemudian Ada Oknum Yang Melakukan Tindakan Yang Dalam Tanda Kutip Ngetrik Seperti Itu Sampai Datang Surat 100 Kira-kira Kalau Anda Tiba-tiba Punya Perusahaan Terus Dibobol Untuk Ngirim Surat 100 Walaupun Angkanya Cuma 10.000 Dikari 100 Sudah Berapa Mas Sudah 1 Juta Habis Duitnya Google Buat Ngirim Surat Nah Kita Tidak Berpikir Seperti Itu Akhirnya Apa Yang Terjadi Ketika Ditutup Kita Protes Buktinya Ambulan Juanda Masih Tayang Itu Caranya Sekarang Bermain Lebih Cantik Itu Di Perketat Itu Bukan Untuk Kita Yang Benar Bisnis Tapi Untuk Mereka Yang Menggunakan Trik Yang Aneh Supaya Bisnis Mereka Ada Di Mana Mana Dan Itu Tidak Berguna Pastikan Kawan Pastikan Kawan Bisa Ini Bisa Lebih Lebih Bertanggungjawab Menggunakan Layanan Ini Toh Juga Masih Bisa Ngedit Masih Bisa Daftar Masih Bisa Muncul Di Map Tinggal Apa Sekarang Kalau Dulu Mungkin Banyak Banyakan Taruh Titik Kalau Sekarang Posting Yang Continue Pagi Satu Posting Siang Satu Posting Suri Satu Posting Kalau Memang Ada Tim Tambahkan Tim Untuk Bisa Ikut Posting Itu Yang penting Jangan Posting Yang Duplikat Kalau Duplikat Kemarin Saya Coba Foto Duplikat Sama Text Duplikat Juga Kena Jadi Dia Ditangguhkan Jadi Posting Sudah Sudah Approved Habis Itu Karena Ada Posting Duplikat Dia Langsung Ditangguhkan Posting An Ya Bukan Akun Itu Oke Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Dwi Resdiati Kalau Review Kita Bagus Apakah Akan Naik Produk Kita Di Alam Pertama Google Oh Belum Tentu Tidak Semudah Itu Satu Satu Trik Yang Pernah Saya Temukan Dan Ini Efektif Tapi Tidak Efektif Untuk Layanan Yang Memang Kayak Layanan Kuliner Yang Dia Ada Jam Buka Dan Tutupnya Khusus Untuk Layanan Yang Melayani Online Google Akan Menampilkan Di Atas Walaupun Jaraknya Agak Jauh Yaitu Dia Yang Jam Bukanya Masih On Artinya Dengan Memasang 24 Jam Itu Resiko Apa Kita Kemungkinan Di Di Contek Orang Atau Muncul Di Pencarian Orang Lebih Banyak Tapi Tidak Bermanfaat Kalau Misalnya Anda Punya Laundry Yang Tutup Jam Sembilan Malam Jangan Dipasang 24 Jam Kasian Orang Nanti Datang Malam Kesana Tidak Ada Orang Di Lokasi Nah Khusus Untuk Anda Yang Punya Bisnis Yang Online Kayak Misalnya Penjualan Baju Duster Kemudian Ini Dan Lain Itu Bisa Dipasang 24 Jam Hanya Malam Hanya Nerima Order Kirim Besok Pagi Oke Nah Berikutnya Review Yang Banyak Kalau Kemudian Tidak Ada Interaksi Dan Tidak Pernah Dijawab Dan Jawabnya Pun Jangan Asal Jawab Oh iya Terima Kasih Kak Eman Eman Kasian Nah Itu Sudah Ada Kesempatan Kita Untuk Masukkan Kata Kunci Di Sana Oke Terima Kasih Misalnya Saya Sudah Kesana Dan Layanannya Bagus Nah Baru Dimasukkan Jawaban Seperti Ini Misalnya Oke Terima Kasih Kakak Sudah Berbelanja Atau Menggunakan Layanan Laundry Coin Nama Usahanya Apa Kami Dari Tim Laundry Coin Masukkan Lagi Kata Kunci Di Komentar Sehingga Apa Yang Terjadi Kata Kunci Juga Naik Di Komentarnya Tapi Jangan Kemudian Kata Kunci Di Jajir Yang Tidak Bisa Dibaca Nanti Seperti Itu Yang Penting Kalau Ada Review Dijawab Jadi Kalau Ada Review Dijawab Sehingga Google Melihat Oh Ini Adminnya Aktif Juga Di Itu Oke Semoga Menjawab Ya Kemudian Ini Dari Ruh Yulia Saya Melihat Masih Banyak Posisi Yang Di Posisinya Di Gmb Apakah Efektif Bisnis Kita Di Gmb Masih Ada Bisnis Yang Sama Pak Bisnis Yang Sama Satu Google Itu Dalam Proses Ngapus Juga Nggak Bisa Langsung Bahkan Ketika Kita Update Pun Harus Nunggu Satu Kali 24 Jam Untuk Itu Bisa Terlihat Di Map Karena Kalau Dalam Bahasa Pemrogram Lebih Kompleks Daripada Hanya Sekedar Buat Website WordPress Jadi Seperti Itu Nah Kalau Ada Titik Lokasi Yang Sama Hanya Nunggu Waktu Bahkan Website Yang Sudah Ditutup Pun Kadang Titiknya Ada Di Situ Kok Nomor HP Nya Juga Masih Ada Ada Seperti Itu Jadi Hanya Nunggu Waktu Nanti Waktunya Google Bersih Bersih Ya Dia Akan Hilang Sendirinya Gitu Oke Semoga Menjawab Ini Dari Pak Albet Lagi Bagaimana Cara Menghapus Foto Yang Sudah Tidak Terpakai Di Google Business Pak Kalau Foto Yang Tidak Terpakai Itu Setau Saya Bisa Dihapus Kalau Pak Akun Yang Mengupload Pak Ada Fitur Hapus Dia Akun Yang Upload Itu Ada Fitur Hapus Foto Tapi Itu Yang Di Google Ini Yang Google Business Yang Ketika Upload Foto Foto Itu Kita Tidak Bisa Ngapus Foto Yang Dari User Lain Ngapus Itu Tidak Bisa Kita Hapus Itu Pernah Ada Kawan Saya Itu Trading Apa Itu Kemudian Nyepam Di kantor Trading Sampai Diprotes Sama Pemilik Kantor Jadi Kantor Trading Kemudian Di Upload Foto Yang Ada Nomor Telepon nya Kawan Saya Itu Nyepam Di Sana Akhirnya Apa Hanya User Yang Menggunakan Email Awal Untuk Upload Itu Yang Bisa Ngapus Itu Kalau Kita Misalnya Foto Lama Sudah Teraput Biasanya Bisa Dihapus Posting Posting Atau Disembunyikan Oke Semoga Menjawab Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Ahmad Lagi Bagaimana Mengupdate Jangkauan Wilayah Dalam Map Bisnis Kita Apakah Ada Fitur Yang Berbayar Tidak Ada Ada Fitur Area Layanan Kalau Jangkauan Wilayah Itu Area Layanan Anda Bisa Masukkan Kota Maksimal 25 Kota Di Profilnya Nanti Masuk di Area Layanan Masimal Bisa Dimasukkan 25 Kota Jadi Area Layanan Misalnya Anda Meng-cover Indonesia Yaudah Masukkan Aceh Medan Kemudian Jumatera Barat Itu 25 Titik Ya Cukuplah 25 Titik Misalnya Papua Di Marauke Ini Di Sini Cukuplah Sama Kayak Facebook Kita Mau Menembak Customer Yang Mana Itu Bisa Itu Masuk Di Jangkauan Layanan Cuma Memang Untuk Produk-produk Yang Dia Tidak Apa Dia Produk Lokal Saran Saya Jangan Terlalu Jauh Kayak Nasi Padang Nanti Kemudian Nasi Padang Di Jakarta Terus Jangkauannya Sampai Di Kalimantan Kan Kasian Orang Kalimantan Kalau malam-malam Cari Nasib Padang Sampai Sana Ya Yang Tetap Realistis Itu 25 Lokasi Di Jangkauan Layanan Selanjutnya Dari Tab Apakah Google Bucin Ini Berbayar Apakah Iklan Kalau Layanannya Gratis Kalau Anda Mau Ngiklan Kemudian Bisa Mencantumkan Link Google Bisnis Itu Juga Bisa Jadi Kalau Iklan Itu Kalau Anda Mau Jadi Logikanya Adalah Kalau Istilahnya Papata Bahasa Jawanya Time is Money Time is Money Artinya Kalau Anda Tidak Punya Time Maka Gunakan Your Money Atau Uang Anda Pasanglah Iklan Tapi Kalau Anda Budgetnya Kurang Maka Gunakan Waktu Anda Untuk Posting Google Menyediakan Tinggal Misalnya Kalau Kita Sudah Punya Beberapa Kata Kunci Kata Kunci Tentang Nasi Padang Cari Di Google Tulis Google.com Habis itu Tulis Nasi Padang Biasanya Muncul Nasi Padang Terdekat Nasi Padang Kadang 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 Kan Mikir Lupa Saya Kan Jualan Nasi Padang Terus Update Apa Pak Yaudah Update Ajar Walaupun Besok Harganya Tetap Sama Tulis Ajar Update Hargan Ini Karena Apa Karena Dia Munculnya Google Bisnis Anda Update Bukan Urusan Harganya Berubah Tidak Tinggal Misalnya Hari Ini Ada Nasi Padang Nasi Padang Sama Tempe Sama Ayam Harganya 15.000 Biasanya Membuat Postingan Update Nasi Padang Hari Ini Nasi Padang Sama Mendol Berapa Ribu Kan Sudah Jadi Konten Cuma Terkadang Kita Menganggap Hal Remeh Seperti Itu Seolah Jadi Beban Kalau Kawan Kawan Yang Di Laundry Atau Di Resto Punya Banyak Karyawan Ada Satu Trick Dari Kawan Saya Itu Dia Sistemnya Seperti Ini Jadi Seluruh Karyawannya Dimasukkan Kedalam SOP Kalau Berangkat Dari Rumah Dia Harus Tracking Dari Lokasi Ke Kantor Tracking Google Map Walaupun Dia Apel Jalannya Kenapa Kalau Misalnya Dia Punya Karyawan 20 Misalnya Laundry Laundry Gede Punya Karyawan 20 Atau Nasi Padang Punya Karyawan 5 Minimal Pagi Sudah Ada Kunjungan 5 Orang 5 Gadget Kesana Kalau 5 Gadget Dikali 30 Kan Sudah Banyak Angkanya 150 Kunjungan Per Ini Akhirnya Apa Direkomendasikan Lalu Kasinya Setiap Pagi Mesti Mesti Ada Remeh Kan Kalau Karyawannya Cuma 5 Kalau Karyawannya 10 Kalau 100 Dimasukkan Kedalam SOP Nah Kan Tidak Habis Banyak Kuota Kalau Mungkin Kalau Bisa Disubsidi 20.000 Untuk Ganti Kuota Tracking Dalam Tanda Kutip Angka 20.000 Dengan Data Digital Tadi Pengunjung Asli Asli Tapi Palsu Tadi Pengunjung Asli Dia Berkunjung Tracking Dari Rumahnya Ke Lokasi Asli Tapi Bukan Pembeli Tapi Di Angka Traffic Nanti Munculnya Ada Traffic Biasanya Ada Yang Lebih Ngeri Istilahnya Justifikasi Google Kalau Anda Cari Resto Ada Resto Yang Biasanya Sepi Ada Tulisannya Sama Google Biasanya Sepi Ngeri Google Ini Kalau Justifikasi Biasanya Sepi Itu Muncul Di Map Bukan Muncul Di Pencarian Jadi Ketika Anda Di Map Anda Cari Resto Anda Cari Resto Sekitar Itu Ada Tulisan Merah Lagi Jadi Tulisannya Gini Biasanya Sepi Satis Kan Apalagi Anda Punya Karyawan Ya Udah Dari Rumah Kesana Ya Udah Kan Ada Kunjungan Lima Ya Kalau Pagi Agak Rame Misalnya Lima Orang Itu Karyawannya Sendiri Nah Seperti Itu Tapi Tracking Ya Tracking Bukan Mudah Jadi Misalnya Dari Lokasi Ke Kantor Jadi Searching Sudah Di Hidupin Tidak 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 Semoga Tips Ini Bisa Dipraktekan Ya Bapak Ibu Sangat Sangat Gampang Sekali Selanjutnya Dari Iva Jadmika Dalam Membuatan Akun Baru Apakah Lokasi Map Dan IP YP Atau Gadget Kita Berpengaruh Atau Akan Terdeteksi Jika Nama Jalan Apakah Harus Sama Dengan Posisi Gadget Kalau Saran Saya Biasanya Untuk Alamat Alamat Baru Yang Belum Pernah Didaftar Google Bisnis Tapi Jalannya Sudah Ramai Biasanya Google Akan Mudah Mendeteksi Jadi Misalnya Lokasi Itu Nah Kalau Memang Jalan Itu Tidak Seberapa Rame Biasanya Google Akan Ngasih Kotak Berupa Map Dimana Anda Bisa Geser Lokasinya Dengan Adanya Geser Lokasi Itu Itu Memungkinkan Anda Bisa Lebih Bisa Lebih Tepat Menempatkan Titiknya Nah Apakah Berpengaruh Nama Jalan Dan Google Itu Udah Tau Kok Anda Tulis Misalnya Jalan Diponegoro Nomor Sekian Dia Udah Tau Karena Apa Google Udah Tracking Sampai Fotonya Google Street Street Map Biasanya Kalau Jalan Gede Sudah Ada Ininya Sudah Muncul Gambarnya Disana Dan Dia Dalam Tanda Kutip Secara Visual Gambar Sudah Tau Disini Bisnisnya Benar Benar Real Atau Tidak Sebenarnya Kalau Di Tracking Seperti Itu Jadi Pastikan Alamatnya Itu Satu Real Kemudian Kalau Memang Dia Dikunjungi Pastikan Untuk Alamatnya Misalnya Di Kuffling Berapa Atau Lantai Berapa Itu Juga Real Di Sana Jadi Seperti Itu Oke Saya Ingatkan Lagi Bapak Ibu Yang Membutuhkan E-Sertifikat Mohon Disi Volume Absensinya Sudah Saya Cantumkan Di Kolom Chat Selanjutnya Pak Amit Pertanyaannya Banyak Sekali Bagaimana Jika Disuspend Pak Kalau Disuspend Itu Cara Mengatasinya Yang Pertama Berdoa Mumpung Malam Jumat Oke Yang Pertama Berdoa Kemudian Walaupun Mengajukan Banding Itu Tidak Bermanfaat Tetapi Ada Baiknya Kita Tetap Banding Melalui Email Nah Banding Melalui Email Aja Oke Ada Customer Support Supportnya Untuk Map Itu Nanti Coba Saya Share Regroup Nah Itu Kalau Memang Itu Merupakan Kesalahan Tapi Jangan Sekali-kali Banding Kalau Memang Anda Itu Nyepam Sudah Nyepam Lokasinya Nggak Real Habis Itu Banding Misalnya Anda Tahu Anda Dilaporkan Oleh Pesaing Anda Bisa Loh Mas Ini Kasusnya Ada Jadi Sukses Dia Bisa Balik Lagi Akunnya Ada Jadi Saya Nggak Nakut-nakutin Kemudian Google Kalau Disuspend Pasti Ini Yang Sering Itu Saya Pernah Iseng Sudah Terverifikasi Jualan Kopi Kopi Hijau Kopi Yang Agak Mentah Itu Habis Itu Saya Rubah Jadi Jualan Daster Lupa Kategorinya Belum Saya Edit Masih Makanan Akhirnya Apa Sudah Sudah Verifikasi Lupa Keliru Belum Edit Kategori Akhirnya Apa Antara Judul Dengan Kategori Berbeda Langsung Admin Langsung Nelfon Itu Nggak Nggak Disuspend Dulu Jadi Admin Jafri Pak Apakah Bener Ini Jadi Telepon Ditelepon Pakai Nomor Malaysia 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 Singapur Itu Ya Dia Validasi Bahkan Dia Suruh Open Kamer Ya Nggak Baik Hati Mas Itu Ya Itu Ya Kalau Anda Nyepang Ya Sama Kayak Ular Datengin Palu Ya Udah Nggak Udah Diangkat Aja Sekalian Biar Disuspend Selesai Udah Ya Kalau Memang Itu Anda Teridentifikasi Dilaporkan Oleh Pesaing Anda Anda Kasihkan Kronologisnya Seperti Seperti Ini Tapi 89,9% Itu Pasti Tidak Akan Kembali Ya Jadi Berdoa Supaya Sabar Mas Jadi Berdoanya Supaya Sabar Kenapa Karena Kalau Kita Ngomong Aset Ya Mas Memang Ya Kemudian Kalau Saya Ada Yang Yang Real Itu Kemudian Saya Kelola Akunnya Resto Di Sidoarjo Sudah Rame Perbulan Itu Dia Bisa Sampai Viewnya Sampai Puluhan Ribu Kunjungannya Bisa Ratusan Nah Nah Kemudian Kena Yang Kemarin Info Google Bisnis Mau Ditutup Itu Ya Kan Suspend Gede-gedean Suspend Gede-gedean Khususnya Mereka Yang Tidak Pernah Update Postingan Nah Ketika Suspend Gede-gedean Itu Akhirnya Mereka Ketutup Akun Daya Yang Di Resto Itu Ya Hilang Datanya Datanya Hilang Padahal Kalau Yang Di Google Bisnis Profil Bisnis Itu Kan Kalau Lokal Itu Ya Kalau Lokal Kawan-kawan Misalnya Yang Punya Resto Ya Kalau Di Optimasi Itu Dia Sampai Tahu Orang Dari Kecamatan Mana Yang Berkunjung Kesana Sampai Tahu Kecamatannya Loh Mas Kecamatan Dan Kode Postnya Loh Artinya Apa Kalau Kemudian Kita Kombinasi Dengan Brosur Misalnya Pengunjung Saya Dari Misalnya Anda Punya Laundry Di Sekeliling Perumahan Nih Ada Lima Perumahan Sampai Tahu Kemudian Orang Ini Datang Ke Laundry Anda Ini Dari Kecamatan Mana Kode Post Mana Muncul Di Sana Ketika Data Anda Sudah Grut Disitu Artinya Kalau Anda Nyebar Brosur Di Perumahan Itu Kan Pasti Tepat Sasaran Karena Dengan Behavior Itu Kan Kita Tahu Bahwa Pasar Kita Ada Disini Jadi tidak Melulu Yang Penting Sebenarnya Membaca Datanya Itu Tadi Kelihatan Yang Kayak Resto Saya Sampai Tahu Bahwa Resto Ini Datangnya Traffic Dari Sana Dari Lingkar Timur Kalau Di Sederhana Namanya Daerah Lingkar Timur Dari Sana Silahkan Diserbu Kalau Pakai Brosur Kalau Pakai Sepanduk Pasang Di Sana Karena Orang Sana Healing Kesini Nah Kelihatan Disitu Itu Yang Kadang Kita Ini Sembrono Aset Itu Bukan Hanya Melulut Kemudian Google Bisnis Jadi Duit Kita Bisa Baca Orang Berkunjung Dari Mana Itu Mahal Biasanya Namanya SNL Senaja Nyurve Orang Nonton TV Itu Berapa Membayar Puluhan Juta Ratusan Juta Kok Survei Orang Itu Database Sampai Keluar Juga Kalau Database Apanya Nih Yang Tadi Dari Almak Asalnya Ada Ada Dekode Bos Muncul Ketika Nanti Anda Kan Muncul Map Kalau Apalagi Yang Lokal Muncul Nanti Di Dashboard Yang Di Aplikasi Map Yang Di Profil Bisnis Disitu Muncul Muncul Oke Semoga Menjawab Ini Banyak Pertanyaan Ini Pak Ya Silahkan Dari Iva Jatmika Jika Lokasi Gadget Mempengaruhi Apakah Baiknya Alamat Yang Dipakai Banyak Bisnis Dibuat Oleh Satu Device Atau Satu Wifi Saja Atau Yang Lain Kalau Saran Saya Bu Untuk Satu Kalau Gadget Itu Tidak Pengaruh Yang Pengaruh Itu Di Koneksinya Jadi Kalau Misalnya Gini Di Jalur Wifi Misalnya Tiba-tiba Ibu Belajar Sama Tim Kemudian Di Satu Lokasi Mau Dipasang Lima Bisnis Barengan Buatnya Google Bisnis Wifi Sama Itu Pernah Saya Yang Pelatihan Di Malang Itu Satu Lokasi Satu Wifi Daftar Semua Google Bisnis Apa Yang Terjadi Setelah Verif Satu Jam Berikutnya Langsung Suspend Semua Seluruh Peserta Kenapa Gadgetnya Berbeda Wifinya Sama Terbacanya Adalah IP Karena Bacanya Adalah Orangnya Data Yang Kebaca Di Google Itu Adalah Gadgetnya Apa Browsernya Apa IP Berapa Ketemu Sekian Pendaftar Dengan IP Yang Sama Loh Ini Lagi Mabar Google Bisnis Ini Akhirnya Disuspend Beberapa Orang Hampir Satu Kelas Yang Lagi Buat Google Bisnis Disuspend Cara Mengatanya Seperti Itu Gimana Pak Ya Pakai Data Pribadi Kalau Misalnya Barang-barang Itu Pakai Koneksi Data Pribadi Jangan Tethering Jangan Tethering Kalau Data Pribadi Terus Ditering Lima Orang Sama Sama Saja Satu IP Data Pribadi Usahakan Koneksinya Beda-beda Kalau Misalnya Barengan Tapi Kalau Misalnya Tidak Barengan Kalau Seperti Itu Tidak Terlalu Detail Banget Tapi Kalau Yang Pernah Kasus Itu Satu Lokasi Wifi Nya Sama Gadget Beda Daftar Bareng Bareng Itu Kena Suspend Itu Yang Pernah Oke Selanjutnya Ini Dari Bularida Alfarina Pak Kalau Satu HP Untuk Gmail Banyak Buat Nambah Subscribe Youtube Itu Kira-kira Baiknya Gimana Pak Apakah Buat Sekalian Google Ad Mungkin Ada Tip Dan Trick Subscribe Youtube Halo Kalau Satu HP Buat Nambah Subscribe Ya Mungkin Dikaitkan Dengan Google Business Apakah Barus Lain Kalau Dikaitkan Dengan Google Business Tinggal Buat Google Business Misalnya Layanan Update Trailer Film Nanti Link Websitenya Dikasih Link Channel Atau Link Videonya Udah Traffic Nya Dari Situ Tapi Jarang Se Kemudian Orang Datangin Traffic Youtube Dari Google Business Jarang Saya Bilang Jarang Yang Ada Biasanya Orang Itu Traffic Nya Satu Kalau Dinambahin Jam Tayang Sama Subscribe Itu Dari Short Dari Satu Tapi Juga Agak Lampat Jam Tayang Bagus Kalau mau iklan Iklan langsung Dari Youtube Tidak usah Lewat Google Business Tidak pas Juga Traffic Kecuali Kalau memang Kita Kontennya Adalah Misalnya Update Trailer Film Misalnya Kemudian Anda Berupa Sinema Misalnya Sinepol Atau Apa Misalnya Yang Officially Dari Itu Ya It's Oke Tapi Kalau Tidak Terus Ngapain Juga Buka Google Business Untuk Ngarahin Ke Youtube Aneh Aneh Selanjutnya Ini Masih Ada Hubungannya Dengan Pertanyaan Tadi Apakah Dengan Alamat Google Map Ini Sering Update Gambar Atau Video Apakah Bisa Bisa Dan Saran Saya Kalau Ketika Mau Update Gambar File Nya Direnim Dulu Jangan Asal Kemudian Dari WA 00 Sekian Direnim Aja Pakai Nama Kata Kuncinya Misalnya Anda Laundry Laundry Murah Terdekat Misalnya Laundry Murah Jakarta Misalnya Nasi Padang Enak Nasi Padang Ini Nah Misalnya Seperti Itu Jadi Foto Atau Video Sebelum Di Upload Direnim Dulu Sehingga Dia Kebaca Di Metatech Google Bahwa Foto Ini Judulnya Laundry Misalnya Judulnya Adalah Ini Kadang Itu Yang Males Hal-hal Sepilih Misalnya Update Satu Hari Tiga Kali Kemudian Misalnya Yang Ngarahkan Karyawannya Atau Kalau Tidak Ada Karyawan Gimana Pak Kalau Tidak Ada Karyawan Anda Sendiri Ke Kantor Satu Satu Hari Dua Kali Misalnya Pagi Berangkat Ngecek Anak Kemudian Balik Lagi Itu Aja Diaktifkan Dari Rumah Ke Kantor Dari Kantor Balik Ke Rumah Ya Agak Bego Tapi Lumayan Dapat Traffic Istilahnya Hacking Datanya Dapat Apalagi Kalau Kemudian Misalnya Ayo Ibu Ibu Arisan Di Share Lock Disitu Sini Pakai Share Lok Ini Jangan Share Lock Pakai Share Lock WA Live Location Tidak Dapat Tidak Dapat Traffic Kalau Kita Sudah Punya Kayak Itu Biasakan Kemudian Share Lock Pakai Yang Di Google Bisnis Memang Sepele Tapi Kalau Itu Misalnya Anda Bisa Datangin Orang Kunjungan Pakai Link Itu Misalnya Satu Hari Sepuluh Orang Sudah Satu Bulan Sudah 600 Orang 600 Itu Angka Gede Untuk Action Kunjungan Untuk Action Kunjungan Kalau Hanya View Anda Bisa Mainkan Di Postingan Misalnya Tiba-tiba Hari Ini Lagi Rame Tentang FS Dan Lain Lain Mainkan Di Postingan Walaupun FS Dan Nasib Padang Harganya Tetap Misalnya Tuh Joko Sembung Naik Ojek Walaupun Tidak Nyambung Yang penting Dapat Traffic Misalnya Seperti Itu Itu Kan Kalau Cari Traffic Misalnya Itu Sibah Oke Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Mengenangkali Pin Lokasi Misalnya Satu Tuku Atau Perkantoran Yang Banyak Nama Bisnisnya Mengingat Masimal Hanya Lima Jenis Bisnis Bisa Pake Cuffling Sama Lantai Jadi Misalnya Satu Toko Misalnya Satu Ruko Tiga Lantai Dipake Working Space Tinggal Kasih Lantai Satu Cuffling Satu Lantai Satu Cuffling Dua Atau Juga Di Dalam Google Tidak Tau Cuffling Ada Bener Ya Ya Tinggal Yang Penting Angkanya Berbeda Angka Alamatnya Berbeda Itu Dan Juga Jangan Sampai Kategorinya Sama Walaupun Misalnya Ini Perusahaan Software Depannya Lagi Cari Yang Kategori Lain Jangan Kategori Yang Sama Itu Karena Dia Satu Dari Lokasi Yang Kedua Dari Kategori Mas Oke Lanjutnya Ini Banyak Sekali Ini Pertanyaan Itu Kalau Dirangkum Bisa Jadi Tulisan Itu Mas Ini Malam Ini Antusias Banget Ajit Bertanya Pak Dari Lutfi Putri Mohon Isin Tipsnya Penggunaan Google Bisnis Untuk Meningkatkan Traffic Untuk Bisnis Property Pak Oke Kalau Property Ya Kawan-kawan Satu Traffic Property Itu Di Dunia Pencarian Itu Berdarah-darah Satu Kalau Kawan-kawan Tidak Kuat Di Iklan Memang Disarankan Iklan Kenapa Iklan Lebih Efek Jadi Google Bisnis Hanya Painting Lokasi Di mana Anda Sering Nongkrong Disitu Misalnya Kayak Kalau Di Agensi Kan Mesti Ada Kantor Agensinya Nah Setelah Lokasinya Aktif Baru Kemudian Di Iklankan Pakai Fitur Yang Google Ads Yang Express Tadi Atau Pakai Google Ads Yang Biasa Kenapa Karena Sekelas Rumah 123 Sekelas Itu Aja Dia Yang Dalam Tanda Kutip Database Propertinya Sudah Banyak Itu Aja Ngiklan Ya Kan Dan Itu Kan Dalam Tanda Kutip Untuk Beberapa Segmen Yang Berdarah Darah Salah Satu Solusi Kalau Anda Tidak Mau Ngiklan Posting Sebanyak Banyak nya Tapi Di Google Di Google Bisnis Itu Di Google Bisnis Dibatasi Saran Saya Kalau Anda Main Di Properti Dan Iklan Itu Satu Siapin Landing Yang Kemudian Bisa Menjelaskan Lebih Lengkap Karena Kalau Dulu Pakai Google Bisnis Posting Bebas Bisa Upload Banyak Produk Dalam Satu Hari Sekarang Sudah Dibatasi Tidak Bisa Sembarangan Artinya Kita Hanya Mainkan Sudah Diiklankan Orang Ketemu Lokasi Kita Baru Dia Link Website Masuk Ke Katalog Kita Di Website Kita Kenapa Kalau Properti Lebih Banyak Orang Custom Yang Tidak Mungkin Langsung Transaksi Lihat Iklannya Langsung Bayar Tidak Mungkin Tanya Tanya Dulu Diarakan Situ Kalau Bisa 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 Pasti Bisa Karena Ini Barang Kelihatan Mas Cuma Itu Tadi E-vote Lebih Besar Karena Sudah Berdara-dara Istilahnya Kalau Samudera Merah Sudah Sekelas Rumah Rumah Satu Dua Tiga Sudah Ngiklan Kok Dia Dan Dalam Tanda Kutip Versi Iklannya Dia Sekali Deal Juga Nutup Gitu Loh Kita Ngiklan Misalnya Sekali Klik Misalnya 10.000 Tapi Sekali Deal Satu Rumah BLT Bisa Sampai 10.000.000 BLT Yang Langsung Cair Belum Lagi Komisi Nutup Oke Oke Siap Ini Selanjutnya Ini Ini Dari Namanya Apakah Yang Dimaksud Kata Kunci Apakah Dengan Hashtag Oh Beda Antara Keyboard Dengan Hashtag Kalau Jalurnya Google Itu Adalah Produk Produk Yang Dicari Orang Dicari Orang Artinya Orang Sudah Tahu Barangnya Dia Tinggal Cari Siapa Yang Jual Nah Kalau Kata Kunci Paling Gampang Nanti Kawan-kawan Tinggal Searching Jadi Bukan Dokter Oke Pasir Yang Ini Ajarah Nah Misalnya Kalau Saya Kata Kuncinya Ini Ketika Kita Di Google Ambulance Nah Muncul Disini Ambulance Gratis Ambulance Terdekat Ambulance Jenasa Ambulance High Ace Itu Adalah Kata Kunci Yang Banyak Dicari Orang Nah Kalau Yang Dipakai Yang Mana Jangan Ambulance Togel Yang Dipakai Ambulance Togel Itu Kira-kira Kalau Anda Mimpi Ketemu Ambulance Nomor Togel Berapa Itu Ambulance Nah Makanya Ya Tidak Tau Nah Jadi Cari Kata-kata Yang Kira-kira Relevan Dengan Jualan Anda Misalnya Anda Laundry Laundry Nah Karena Saya Ada Di Mataram Maka Yang Muncul Adalah Laundry Mataram Walaupun Saya Tidak Nulis Ya Kalau Mungkin Di Surabaya Mungkin Rame Laundry Koin Tapi Sekarang Di Ini Bukan Laundry Koin Yang Rame Laundry Express Mungkin Mesinnya Sama Pake Laundry Koin Misalnya Seperti Itu Nah Saya Tidak Tau Laundry Express Mataram Seperti Apa Nah Ini Pun Juga Terefleksi Dengan Lokasi Anda Saya Posisi Sekarang Di Lombok Makanya Muncul Ini Adalah Laundry Di Mataram Walaupun Saya Tidak Nulis Dan Cookie Saya Kan Saya Tidak Ini Walaupun Saya Barusan Ngetik Surabaya Atau Juga Masih Muncul Laundry Mataram Kenapa Google Akan Mencarikan Satu Yang Terdekat Volume Pencarian Yang Terdekat Dari Kita Pernah Saya Itu Ngereset Saya Ketika Ke Solo Kemudian Ngereset Mau Untuk Posting Ambulan Tiba Tiba Saya Lihat Lokasinya Disini Ternyata Ini Tool Yang Paling Dasar Yaitu Pake Google Suggest Ini Namanya Google Suggest Kita Tinggal Pilih Satu Dua Tiga Kata Kunci Yang Disitu Nah Masukkan Siap Postingan Harus Mengandung Kata Kunci Ya Postingan Judulnya Kemudian Di Deskripsinya Juga Di Ulang Ulang Itu Tidak Apa Jadi Produk Kami Dikasih Produk ABCD Misalnya Produk Kondri Mataram Terdekat Ini Melayani 24 jam Misalnya Seperti Itu Ini Ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Bisa Menghapus Review Jelek Atau Komentar Jelek Terhadap Bisnis Saya Review Jelek Komentar Jelek Tidak Bisa Dihapus Yang Bisa Adalah Dijawab Dengan Santun Nah Dijawab Dengan Santun Dan Juga Dimasukkan Kata Kunci Target Target Targetnya Adalah Orang Yang Melihat Review Itu Menilai Bahwa Adminnya Kooperatif Contoh Misalnya Anda Anda Jualan Nasi Padang Habis Itu Ada Review Bintang Satu Kemudian Nasi Padang Ada Kecoak Nah Jelek Banget Kan Habis Itu Anda Bisa Jawab Silahkan Kakak Ke Nasi Padang Enak Terdekat Kami Beri Diskon 90% Dengan Menunjukkan Bukti Foto Kecoak Oke Artinya Kan Itu Tidak Menantang Orang Itu Untuk Membuktikan Tetapi Yang Melihat Tulisan Berikutnya Adalah Adminnya Ini Mungkin Digoda Orang Lain Ya Orang Sudah Kelihatan Mas Tapi Kalau Kemudian Kita Emosi Siapa Bilang Lu Pasti Dari Ini Ya Dari Pesan Itu Kan Akhirnya Menuduh Jatuhnya Menuduh Kalau Kemudian Seperti Itu Ya Udah Disikapin Kan Kita Tidak Bisa Ngapus Juga Walaupun Kita Umpat Umpat Tidak Bisa Kita Hapus Yang Bisa Kita Lakukan Edukasi Seperti Masukkan Mohon Maaf Kakak Nasi Padang Kami Sudah Melalui Quality Control Kami Memberikan Diskon 90% Kepada Anda Untuk Kembali Lagi Dan Membawa Bukti Ada Kecoaknya Selesai Kan Terkadang Kita Emosi Duluan Kita Gupu Untuk Menghapus Tidak Bisa Ngapus Orang Google Nya Nggak Bisa Ngapus Jadi Kita Google Nya Disetting Sistemnya Nggak Bisa Di Hapus Seperti Itu Bagaimana Caranya Kita Kalau Menerima Yang Negatif Dibalas Dengan Positif Selanjutnya Ini Pak Ini Kalau Tidak Punya Karyawan Apakah Google Map Ini Diaktifkan Bila Ke Kantor Apakah Berpengaruh Dengan Komentar Yang Biasanya Rami Iya Itu Berpengaruh Ya Syukur Kalau Misalnya Pas Mungkin Sebulan Sekali Bikin Event Salah Event Salah Satu Challenge Adalah Pin Lokasi Dari Lokasi Peserta Event Misalnya Ke Lokasi Bisnis Anda Kan Juga Bisa Atau Juga Sama Ininya Challenge Adalah Screenshot Pin Lokasi Searching Lokasi Ya Remeh Bagi Orang Yang Tidak Paham Trik Ini Tapi Bagi Kita Jadi Data Daripada Kemudian Ditulis Di Google Biasanya Sepi Kan Tidak Enak Ya Coba Cari Sendiri Cari Aplikasi Google Map Kan Kelihatan Ada tulisannya Biasanya Sepi Kan Kasian Google Sendiri Yang Revit Lanjut Oke Bapak Ibu yang Membutuhkan E-certificat Mohon Untuk Mengisi Formuler Absensinya Linknya Sudah Saya Cantumkan Di kolom Chat Kemudian Bapak Ibu yang Terlambat Mengikuti Webinar Malam Ini Nanti Saya Kirimkan Rekamannya Saya upload Ke Youtube Di channel Prams Management Selanjutnya Ini Ini Pertanyaannya Ini Banyak Sekali Kalau Email Corporate Apakah Yang sudah Dibuat Harus Di Hapus Pak Email Corporate Seperti Apa Mas Ini Dari Pak Ruyulia Jika Memakai Email Corporate Apakah Yang sudah Dibuat Harus Dihapus Jadi Untuk Setting Google Business Oh Yang tadi Yang fotonya Itu Tadi Yang tadi Datanya Kalau Email Setahu Saya Email Corporate Pun Tidak Muncul Di pencarian Datanya Google Business Tidak Tidak Muncul Yang Muncul Hanya Website Sama Ini Kalau Misalnya Upload Pake Email Corporate Login Dulu Di Email Corporate Baru Dibuka Bisnis Tadi Baru Dicek Postingan Tadi Kan Bisa Diremove Kalau Kita Memang Kita Adalah Uploadernya Kalau Kita Bukan Uploadernya Tidak Bisa Tidak Bisa Hapus Oke Selanjutnya Ini Kita Habiskan dulu Pak Ya Di kolom Chatin Banyak Sekali Dari Pak Niko Panjelir Kek Purwakarta Saya Barusan Join Dari Join Ke Google Ads Apakah Otomatis Masuk Ke Google Business Google Ads itu Platform Iklannya Pak Jadi Gini Google Business Itu Adalah Halamannya Tapi Berupa Lokasi Bisnis Di Map Oke Kalau Sudah Dapat Google Business Aktif Baru Bisa Diiklankan Pak Sama Seperti Gini Kalau Di Offline Itu Ngiklan Itu Misalnya Kita Punya Brosur Kita Nyuruh Orang Untuk Membagikan Nah Itu Iklannya Pak Aktifitas Menyuruh Orang Untuk Membagikan Itu Adalah Proses Anda Google Ads Tapi Yang Dibagikan Apa Proses Untuk Membuat Google Business Tadi Kalau Anda Tidak Mencetak Flyer Anda Nyuruh Orang Untuk Membagikan Brosur Brosur Apa Yang Mau Dibagikan Nah Gitu Jadi Seperti Itu Istilahnya Ada Brosurnya Flyernya Berupa Lokasi Di Google Map Tadi Sudah Approved Sama Google Baru Kita Iklankan Logikalnya Seperti Itu Kalau Kita Tidak Punya Brosur Atau Flyer Yang Mau Dibagikan Terus Ngapain Nyuruh Orang Untuk Bagikan Gitu Nah Proses Menyuruh Orang Untuk Bagikan Itu Proses Iklan Tuh Bisa Saja Anda Kemudian Punya Halaman Website Di Iklankan Tapi Kan Bukan Terkait Di Google Bisnis Tadi Oke Ini Pertanyaan Terakhir Ini Kalau Kita Menghapus Review Humor Kita Ke Suatu Usaha Bila Kita Nulis Sendiri Review Itu Apakah Bisa Dihapus Bisa Bisa Diedit Juga Bisa Diedit Ya Tapi Saya Kauhatin Nanti Pas Humor Dikira Seriusan Nanti Kena Somasi Hati-hati Karena Ada Jejak Digital Ya Hati-hati Ya Humor Tapi Kasian Bisnis Temennya Itu Ini Tidak Enak Makanannya Seperti Itu Karena Humor Yang Kita Lontarkan Belum Tentu Diterima Dengan Baik Yang Menerima Ya Terakhir Ini Bagaimana Kalau Ada Orang Yang Mengklaim Lokasi Bisnis Kita Sehingga Bisnis Kita Terpaksa Tertutup Itu Gimana Pak Kalau Ngeklaim Lokasi Itu Dia Hanya Bisa Ngeklaim Tapi Tidak Bisa Validasi Sebelum Suratnya Nyampai Nah Yang Menjadi Validasi Kan Suratnya Nyampai Kecuali Nomor HP Anda Diambil Orang Itu Misalnya Ngeklaim Terus Verifikasi Pakai SMS Atau Telepon Tapi Nomor Nomornya Di Orang Itu Apakah Bisa Pak Ya Mungkin Aja Mungkin Orang Itu Teman Anda Misalnya Tiba-tiba Ada SMS Sebentar Pinjam SMS Ada SMS Masuk Misalnya Ya Kayak Orang Ngeklaim BA Itu Kan Bisa Dari Indomaret Misalnya Seperti Itu Bisa Seperti Itu Tapi Apakah Bisa Autoverip Biasanya Kalau Lokasi Yang Diklaim Orang Dan Kemudian Dia Ada Perubahan Di Nomor HP Itu Pasti Langsung Masuk Di Review Atau Pending Review Anda Setujui Maka Dia Akan Berubah Anda Setujui Maka Dia Akan Tetap Kembali Ke Settingan Semula Kalau Ada Pending Review Segera Di Edit Di Situ Kalau Memang Bukan Anda Yang Mengedit Maka Dicancel Jangan Di Oke Sudah Habis Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Ada Pertanyaan Bapak Ibu Masih Ada Di Group WA Jadi Pak Hamid Masih Ada Di Group WA Jadi Kalau Ada Pertanyaan Yang Belum Berjawab Pada Malam Hari Ini Bisa Langsung Ditanyakan Di Group Oke Bapak Ibu Karena Waktunya Sudah Terlalu Malam Untuk Zoom UMKM Expo Saya Tiada Kan Kita Bersama Dulu Ya Iya Untuk Kawan-kawan Yang Masih Standback Yang Ada 41 Itu Saya Kasih Bonus Untuk Satu Layanan Dapat Domain .my.id Nanti Bisa Diklaim Nanti Teknisnya Seperti Apa Yang 41 Ini Aja Mas Ya Ya Yang 41 Ini Silahkan Klaim Mungkin Jambri Ke Mas Pram Nanti Dapat Domain website .my.id Include Sama Landing Berupa Katalog Dan Biolink Lumayan Kan Domain My.id Kan Ya Oke Kita Kutu dulu Ya Selamat Satu Oke Kawan-kawan Satu Hal Sederhana Yang Kita Lakukan Perbaikan Satu Persen Setiap Hari Itu Bisa Meningkatkan Kinerja Kita 36 Persen Dalam Satu Tahun Artinya Apa Tidak Ada Kata-kata Mustahil Selama Kita Mau Konsisten Satu Postingan Dua Postingan Di Google Bisnis Kita Bisa Jadi Mungkin Tidak Akan Berpengaruh Langsung Kepada Kunjungan Orang Ke Bisnis Kita Dalam Waktu Dekat Tapi Dalam Waktu Berikutnya Mungkin Anda Akan Melihat Keajaiban Keajaiban Terjadi Kira 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 Oke Bapak Ibu Tibalah Saatnya Saya Maukan Pemenang Untuk Saldo Ubu Atau Bopi Senilai Rp25.000 Untuk Dua Orang Yang Pertama Jatuh Pada Ibu Atau Bapak Fatka Dari Isbon Oke Bapak Ibu Demikian Webinar Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Untuk Para Sponsor Everyday Laundry Coklat Lima Costel Dan Prams Mergement Terima Kasih Pak Amit Atas Sharing Pada Malam Hari Sehat Selalu Salam Untuk Keluarga Kita Jumpa Lagi Di Webinar Minggu Depan Dengan Tema Yang Menarik Lainnya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh